Ya, pemirsa kantor Kementerian Agama Kebupaten Moro Jambi rencananya akan melepas calon jemaah haji pada Senin 22 Juli 2019. Calon jemaah haji Moro Jambi tahun ini bertambah menjadi 25 orang calon jemaah haji. Kantor Kementerian Agama Kebupaten Moro Jambi tengah melakukan persiapan jelang pelepasan calon jemaah haji tahun 2019. Tahun ini jumlah calon jemaah haji Moro Jambi yang berangkat ke Tanah Suci berjumlah 185 orang. Beberapa persiapan yang dilakukan mulai dari tes kesehatan dan pemenuhan segala keperluan di saat menjalankan ibadah haji. Kepala Kantor Kementerian Agama Kebupaten Moro Jambi, Buhri mengatakan, Tahun ini calon jemaah haji Moro Jambi tergabung dalam kloter 26 bersama calon jemaah haji dari Kebupaten Kerinci dan Tebok. Kebupaten Moro Jambi tahun ini mendapatkan tambahan jumlah jemaah haji sebanyak 25 orang. Buhri berharap tahun depan jumlah jemaah haji Moro Jambi bisa bertambah lagi. Mengingat jumlah daftar tunggu haji masih sebanyak 3.338 orang. Daftar tunggu haji terbanyak berasal dari beberapa kecamatan di Sungai Bahar Guru. Kepala Kabupaten Moro Jambi ini untuk keberangkatan jemaah haji itu termasuk pada kloter 26, keberangkatannya pada tanggal 29 Juli. Kloter 26 itu bergabung dengan 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Tebok dan Kabupaten Kerinci. Sudah semuanya sudah siap. Tinggal pelepasan ya? Ibu Bupati akan melepas calon jemaah haji asal Kabupaten Moro Jambi ini pada tanggal 22 di rumah dinas Ibu Bupati.